waduh gak kena waduh waduh kayak ada motor guys kita wah jatuh dia kita curi dulu motornya hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel art destroyer dan terima kasih karena sudah mengklik video ini guys oke guys jadi di kesempatan kali ini saya akan membaikkan sebuah game sleeping dogs definitive edition guys oke jadi kalau kalian yang belum tau sleeping dogs ini adalah versi remake dari yang keluaran tahun 2012 kemarin guys yang sebelumnya yang original itu udah pernah saya bagikan dan kali ini saya akan membaikkan versi definitive edition guys jadi disini tuh kabarnya semua penduduknya itu kalau atau NPC nya itu bakal lebih banyak guys serta visual dan audionya bakal lebih bagus lagi oh iya dan di sleeping dog definitive edition ini kalian akan dimanjakan dengan berbagai macam misi yang menarik karena disini tuh sudah ada berapa DLC saya lupa gitu pokoknya semua DLC yang ada di sleeping dog lama itu udah akan di includekan ke dalam sini guys jadi kalian sudah akan otomatis mendapatkan all DLC di sleeping dogs definitive edition ini guys oke jadi kalau yang mau main game ini silahkan kalian download aja gamenya lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video guys kalau sudah kalian download silahkan kalian kumpulkan dari 1 sampai 3 partnya ini dalam satu folder dan gak boleh mencar-mencar guys ya kalau udah kumpul silahkan kalian ekstrak aja filenya oke kalian harus masukkan passwordnya adalah www.miltec99.com oke jadi passwordnya ini www.miltec99.com kalau udah tekan ok oke dan disini kalian harus menunggu pengen ekstrakannya sampai kelar guys oke guys jadi pengen ekstrakannya udah kelar guys kalau sudah di ekstrak silahkan kita buka saya ekstrakkan kita tadi dan disini ada file yang formatnya adalah ISO guys langsung aja kalian montan ke drift yang kosong guys ya oke disini akan muncul di CD drive key dan langsung aja kita buka dan disini kita langsung tekan setup guys untuk mulai menginstallnya oke jadi disini kalian bisa mengubah folder yang ingin kalian letakkan ya folder gamenya bisa kalian letakkan di bebas dimana aja boleh saya tidak akan kotak-kotak biar langsung default aja dan langsung saya install guys oke guys jadi kalau penginstallan udah kelar dia bakal close otomatis guys gak ada tanda-tanda apa aja tapi langsung mati gitu saya langsung kuas otomatis oke lanjut kalau install udah kelar langsung kita buka folder kodex ini dan kita copy semua isi dari file kodex tersebut ke folder instalasi gamenya guys kita cari nah ini dia sleeping dox nya ini langsung aja kita klik kanan guys lalu open file location dan langsung kita paste kan disini guys dan replace seperti itu dia oke dan kita balik lagi ke folder sebelumnya kayak disini kan ada satu file bonus nah saya akan langsung aja kasih tau kalian cara memasang save tamat nya guys kenapa saya memasang save tamat nah itu biar nanti kalau saya nge-review nya itu lebih enak guys untuk mencoba game play nya tuh biar gak usah apa ngikutin misi tapi langsung jalan-jalan aja gitu oke langsung aja nih kita buka open file location lalu disini kita buka data dan langsung paste aja disini guys oke jadi disini cara apa namanya menempatkan save tamat dari game sleeping dox ini di sleeping dox lalu data oke gitu guys ya oke kita pake lagi dan ini saya akan ngasih tau kalian cara menggunakan joystick guys untuk mainin game ini karena game ini enak banget kalau memakai joystick dibandingkan memakai keyboard jadi langsung aja kalau yang mau mainin memakai joystick ikuti tutorialnya dan kalau yang gak mau memakai joystick silahkan kalian langsung aja main gamenya lewat desktop oke itu langsung bisa dimainin nah yang mau memakai joystick silahkan kalian download nih X360C nya ini yang versi 64 bit oke kalau udah kalian download kalian colokin dulu stick kalian dan kalau udah dicolokin ke komputer sticknya langsung aja nih kita jalankan dengan cara klik kanan lalu rune ends langsung aja kita pilih create disini oke disini kita pilih browse my komputer ya kalau udah finish pilih lagi browse next kayak finish guys lalu kita pergi ke control 1 dan disini kita pencet lihat aja guys di kalian apakah sudah cocok dengan yang ada di layar itu guys X360C nya kalau udah cocok semua udah yakin langsung aja kalian tekan save guys seperti itu kalau udah tekan save langsung kita silang ininya kita keluarkan dan disini kita ubah dulu nih X inputnya kita rename oke disini kita rename menjadi 9 score 1 underscore 0 nah seperti ini nah seperti ini kalau udah seperti ini udah kalian rename sesuai ini kalian enter aja oke dan ini udah siap kalian pindahkan ke dalam file instalasi watchdog nya guys ya oke file instalasi watchdog nya ada disini dia tadi saya misalnya di data c program file sleeping dogs eh maaf ya sleeping dog bukan watchdog ya langsung kita pastekan aja disini guys continue oke sip dan kalau udah seperti ini kita langsung bisa memainkan gamenya lewat shortcut yang ada di desktop ini guys oke langsung aja kita mainin gamenya oke guys jadi ini gamenya udah masuk guys langsung aja kita tekan X aja disini di stick kita nah seperti itu dia oke press menu button oke lagi dan disini langsung aja kita mainan langsung kita mainkan apa save kita tadi guys yang kita sudah kita pasang lalu kita klik continue aja oke jadi disini kita buktikan bahwa sticknya sudah bekerja dengan baik guys oke kita bisa lihat orangnya sudah bisa jalan-jalan guys kita gerakan sticknya oke bisa lari juga dia itu tanda bahwa sticknya berjalan dengan lancar guys ya settingan gamepadnya sukses oke jadi kenapa saya selalu masang game apa save tamat setiap kali nge-review karena ini guys karena ini guys jadi nanti kalau ngetes gameplaynya tuh enak kita tinggal kabur-kaburan aja gitu gak usah ngikutin misi saya itu gitu orangnya saya suka kebebasan makanya saya selalu masang save tamat guys oke yuk kita naikin dulu mobilnya oke disini jalannya menggunakan R2 guys sebentar musiknya saya kecilin dulu berisik banget oke kan gak berisik oke guys disini jalan menggunakan R2 guys sama seperti di PS3 oh iya bagi kalian yang kepo stick apa yang saya pakai jadi saya menggunakan stick smile guys dan kalian kalau mau beli stick smile ini kalian bisa DM aja nih Instagram kita ada art destroyer asik sekalian promosi hahaha enggak kita nggak masa kok buat kalian beli stick ini kalian bebas pakai stick apa aja tapi kalau yang mau menggunakan stick yang sama seperti saya kalian tinggal DM aja guys ya oke disini jadi enaknya kalau udah tamat itu kita bisa jalan-jalan guys sambil kita ngetes gamenya apakah ada bug disini kita akan nikmati grafiknya aja guys ups ups bro nah tadi itu kan disebutkan bahwa versi yang definitive edition ini keunggulannya adalah NVC nya banyak guys jadi rakyatnya makin rame gitu meskipun ramainya nggak jelas tuh kayak gitu dia tonjok aja guys oke wah saya tuh orangnya jahat guys jadi jangan pernah beranggapan saya orang baik guys saya tuh jahat hahaha kalau main game jahat maksudnya no alas adegan kekerasan ini guys waduh nggak kena waduh waduh kalau 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 ada motor guys kita waduh jatuh dia kita curi dulu motornya anjay kocak juga guys men naikin motornya beset beset dah bisa jamping nggak nih oh nggak usah jamping guys enggak seperti GTA gitu enggak bisa jemping Oh oke oke jadi game-nya bisa berenang guys ya karakternya bisa berenang sama seperti GTA kalau bisa nyelam enggak tar kok nggak bisa nyelam kayaknya nggak bisa nyelam guys ya udah biarin dah lah kita naiknya gimana loncat apa ya saya nggak tahu nih loncat itu apa kalau di sleeping dog waduh ya udah kita berenang aja guys oke berhasil kita kita berhasil nyampe daratan guys waduh ke daratan gimana nih apakah kesini Oh gitu dia Oh jadi sleeping dog ini bisa parkur juga guys Oke saya kan jahat guys wes bentar kok saya belum nemu tembakan ya cara tembakan gimana sih game ini waduh sebentar kok ngeluarin HP tapi kalau nembak gimana ya apa kita nggak punya senjata jadi nggak ngeluarin dia ya kali nggak punya senjata ya kayak kita naik mobil aja lagi oke bro lanjut ayo gas kita cari gara-gara mau polisi biarin aja keren gas jadi mobilnya ini tuh bisa ngegebok tau ngebok nggak bahasa apa ya ngegebok jadi kita bisa gebok tuh kayak gitu tuh ngenggol ngenggolin mobil orang gitu mobilnya bisa gitu aneh banget ini asli Oke usah ngegebok gitu kayak burn out jadinya oke terus guys set kayaknya semungkin cukup sekian aja videonya guys ya karena gamenya udah dicoba dan berjalan dengan lancar ya guys ya sticknya pun juga udah kebaca Oke jadi jangan lupa ngopi jangan lupa bahagia sampai bertemu lagi di video berikutnya see you next time goodbye dodo